Pemilsa gelombang pertama Jemaah Haji khusus tiba di Madinah hari ini menyambut kedatangan Jemaah ini panitia penyelenggara haji Indonesia lakukan pemantauan terkait pelayanan Jemaah. Dan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelayanan petugas PPIH berikut kita simak bersama laporan dari rekan Wisnu Bagus langsung dari Madinah Arab Saudi. Jemaah Haji khusus Indonesia segera datang di Madinah Arab Saudi mereka akan tiba dari bandara langsung menuju hotel di kawasan Nabawi. Jemaah Haji khusus ini terdiri dari 18.300 orang atau 600 lebih besar dari kuota dasar yang ditetapkan sebelumnya. Jemaah Haji khusus ini merupakan panggung jawab dari perusahaan Biro Umroh sementara pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Agama hanya bersifat mengawasi jika terjadi permasalahan atau komplain dari Jemaah Haji dengan Biro Umroh tersebut. Sementara untuk biaya yang dibuangkan Haji khusus berkisar antara 8.000 USD itu berdasarkan aturan Kementerian Agama. Kesimewaan dari Haji khusus ini adalah mereka tidak terlalu lama tinggal di Arab Saudi mereka hanya berkisar antara 20 sampai 30 hari berbeda dengan Haji reguler yang harus tinggal selama 40 hari meski bukan tim pelaksana pemerintah akan memantau pergerakan Jemaah Haji khusus ini sehingga seluruh Jemaah Haji Indonesia yang berada di Arab Saudi terlayani dengan optimal. Dari Madinah, Arab Saudi, Wisnu Bagus di TV melaporkan.